Tribunan saya melaporkan langsung dari stasiun PSDKP Kota Pontianak dimana pada Kamis 5 Mei 2021 kemarin itu KKP atau patroli dari Kementerian Kelabatan dan Perikanan itu menangkap kembali dua kapal asing berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan hasil laut serai ilegal di Laut Natuna Utara Nah, kemarin itu dua kapal yang diamankan oleh KKP itu spesialisinya itu menangkap teripang di wilayah Laut Natuna Utara Nah, itu kapalnya itu ada dua di sana, ini kapalnya satu, dua dan ini kapal ini baru sampai ke Pontianak itu dari Laut Natuna Utara baru tadi pagi ya, tadi pagi dini hari ya Sabtu dini hari dua kapal ini dibawa ke stasiun PSDKP Pontianak yang ada di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat Oke, itu kapalnya dua, mereka ini menggunakan dua kapal beriringan mencari ikannya mereka ini menggunakan jenis alat tangkap troll ya dari dua kapal ini, KKP itu mengamalkan 10 orang ABK warga negara Vietnam dan saat ini mereka itu sudah ada stasiun di PSDKP untuk menjalani proses hukum selanjutnya Nah, nantinya mereka itu bakal dilakukan swab PCR dulu untuk memastikan mereka itu bebas dari covid mereka itu masih menunggu di ruang tunggunya itu Oke, nah, kalau untuk kapalnya ini kapal mereka, bisa dilihat ya ini di HP kalian masing-masing kapal mereka ini tidak terlalu besar dengan kapal seperti ini saja mereka itu sudah berani mengarungi samudera ya dari Vietnam sana sampai ke Indonesia itu bukan cuma laut-laut biasa yang mereka arungi tapi juga laut-laut yang memang dengan kedalaman yang wow, luar biasa dan dengan ombak juga yang pastinya tinggi-tinggi ya, karena sudah melewati samudera kapalnya kecil-kecil padahal tapi berani nyeberang dari Vietnam sana, sampai ke Indonesia selamat menikmati selamat menikmati